next level aja gitu pengen pengen jadi orang yang next level aja bukan dianggap tua karena lu nih kamu udah udah lu gak bisa nonggok lagi gitu tapi mau justitu gitu bro gue cium pipinya doang gue digampar anjing kamu parah kaget itu gue digampar anjing biasanya kalau gue cium nih langsung tiduran iya tuh temen deket gue kalau lu nonton lu dianggap temen doang oke emang gak ada komitmen gue orangnya Hai anda soalnya belum pantas aja menurut gue belum pas lagunya maksudnya mau serius aduh Mimisan ya gue sebenarnya dari Mipta juga kan ada pengalaman gitu jadi gue belajar makanya iya maksud gue mau coba serius tuh gimana maksudnya kayak gitu jadi yang gue iya kan gue bilang itu ya Mipi ada empat ya dapat empat kandidat yoi jagung satu dua tiga empat mantap dalam hidupnya mau belajar apaan sama Mipta belajar buat serius enggak kalau serius gak bakal ditinggalin bro itu dari satu perspektif lu jangan kayak gitu juga kan gue cuman ngomong emang masalah ini iya udah ada dia ya jadi udah produk kontra nih iya udah tinggal kan dulu kan gue ngomong ke dia wah lu aduh netting mula sama gue lu parah lu apa sih emang udah lahat lah anggur lah iya kalau gue sebenarnya mau pengen serius sih jadi ada empat kandidat sebenarnya iya iya jaman sekarang serius tapi lagi naik coy jaman sekarang nih tapi pandemi gini lagi serius tuh gue coynya gue sebenarnya ada ini sih apa namanya yang pertama tuh cipenan poncian ponci inggris yang pertama tuh ini kayak cinta pertama ayilah cinta utama ukai lu sakit nih cinta pertama berarti pacaran enggak gue emang hampir gak pernah sih sekedar deket jalan tapi pengagum rahasia pengagum rahasia kan gak ketemu coy cuma mandang doang kalau gue tetep ngobrol kayak gini tepuk tangan tepuk tangan tepuk tangan tepuk tangan itu VCS dia video call syariah eh pokoknya yang pertama tuh berkesan banget menurut gue SMP tapi gue sempet kenal-kenal juga masih ketemu gitu maksudnya beberapa minggu lalu sering iya gitu gue tabo gitar nih kalo dibilang itu emang kalo gue disuruh milihin dari empat ya mungkin gue milihnya ini buat yang paling-paling lah maksud gue yang utama itu soalnya yang berkesan banget menurut gue tuh temen SMP dulu cuma tetep adek kelas gue kan mainnya Kasta Bawa iya 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 yang bisa diboongin iya 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 parah kan emang gila sih dia gajangnya lebih di sidang aja iya 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 I laugh gajangnya dah punya makaroni ya entonces kamu sangat beri ngaku banget banget Butys nongrong jebanen iya 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 ini jadi pokoknya kalau paling berkesan menurut gue yang paling pertama yang SMP emang yang pertama kalau yang kedua yang lu bilang dicondek tuh iya yang aja juga aja nyimpen diam-diam fotonya bangset yang kedua tuh itu lumayan sih kalau itu deket banget gue lumayan deket banget begini karena dia nya yang kata di Jawa kuliahnya jadi gua ya pokoknya tahu orang gue pokoknya sering cerita sih kalau yang kedua lumayan lumayan deket banget kalau yang ketiga tuh lu deket-deket sini deket rumah eh enggak 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 tapi emang tapi ini gua ngecat juga sih enggak enggak gua cuma ngomong-ngomong nggak jelas gitu kayak apa nih orang angan-angan doang maksudnya tapi gue tetep ngobrol-ngobrol kayak gitu cuma guanya gua ngerasa kayaknya dia kurang ke gua gitu ya lu kurang banyak emang kurang ganteng foto berjeleng kurang mandi juga kayak gitu ya kalau yang terakhir yang kuncian yang gue bilang ini yang gue sebut kuncian nih ya dari yang kocen ini semuanya nurut lumayan unggul lumayan unggul bibitnya lumayan orangnya nurut balik iya deh kalau dibilang lumayan berarti kalau rokok ya Oh iya kayak gitu jadi gue mau nanya lagi sih balik lagi kalau dari empat tuh menurut lu gue yang mana lu dari dari lu semua lagi enggak tahu tahu kita nggak tahu versi onetnya gimana kita belum lagi belum pernah bawa-bawa kita belum pernah kayak ngobrol tata-mata itu enggak tata-mata kayak kemarin gua bawa cewek yang itu kan ngobrol gitu baru tahu lebih ke personal personal si inginya meskipun ngerti dia ketua sosok inggris yang inggris timur tapi kalau menurut Mifta sih gua cukup panjang tuh ngobrol sama Mifta dan Mifta bilangnya cari yang jekot aja cari aman ya yang terakhir itu kuncian menurut dia lebih bagus di situ pokoknya gue pusing di situ Ajo pemiksa dulu nih Ajo lah yang banyak Ajo nah Mifta nanti kita cari solusi kita berat sih lumayan iya lumayan makanya ngikat Ajo nih Ajo dari awal lu dari awal lu kenalan lu introduce yourself gua gua cuma pengen nanya nih sama Ajo nih ya paling penting kayak kok lu bisa cepet dapetin cewek ini kayak kayak cuman kayak nggak ada nggak ada beberapa hari modal ninja doang nggak mungkin sejam doang ada modal ninja gua masih ninja kan gua pakai Scoopy aja dulu nih gua semalaman aja nih bisa tujuh cewek-lima cewek kenalan SMA gua nemu dia SMA dulu lagi gua masih kurus belum gendul tapi sekarang masih kan apanya empat cewek-lima cewek enggak udah enggak tiga lah tiga turun udah 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 semenjak ada ponakan gua udah mulai berhenti gua gua ngeri ponakan gua oh turunin maksudnya gua ngeri ponakan gua yang kena terus ponakan gua dua-duanya cewek semua gua nggak berani sekarang udah terus dulu kan lu waktu masih kuliah nih banyak nih terus tuh cewek-cewek yang misalnya lu deketin si Ani yang si B sama C-C nya kalau dia nggak marah udah mau berapa dibikin tunduk cuy kalau cewek nih banyak omong di HP biarin aja tar lu suatu saat lu ketemu gua lu gua hajar liatin lu prinsip gua begitu apanya gua hajar lu bang nganjingnya Dih Baru maaf parah ya Brutal ya benar makanya tunduk 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 gimana cara nundukin perempuan Jura tergantung lobbyannya bukan ada ymbel-ymbel dibelakangnya enggak kecuali kalau ceweknya batu baru 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 tuh gue kawarin kalau amensi itu pernah ah amensi itu jabon-jabon mani waktu itu waktu itu ga geres Ican yaa ga geres si Adi taruhan makanya gue keluarin kalau gue keluarin kalau gue taro namanya nih HP nih waktu iPhone kagak bakalan gue keluarin tapi lo juga mau gue dapet yang si kecilnya si kecil kan nggak enak sama Gigi bro lu gimana sih aduh jadi jauhnya sih itu tapi tanpa lu pakai gitu lu yakin nggak bisa juru bisa lah gue ganteng lah gue nggak jelek-jelek banget berarti lu emang punya karisma gitu ya apa gimana menurut lu menurut lu aja kalau buat ngebuah orai kalau lu ada berarti nggak maksudnya lu bisa gitu bisa jadi tanpa lu pakai apapun lu udah bisa ngebuka bisa-bisa kayak gitu lu ternyata lu pokoknya intinya nih gua kalau ngebuka itu gua sebelum-sebelum ketemu mati cewek maksudnya sebelum gue berangkat dari sebelum gue berangkat dari rumah nih gue nyisiran ada ada pokoknya ritual kisiran tanah pas dulu tiga kali keluar dari pintu gebrak tanah tiga kali nih Gue berakin gimana tuh maksudnya tepuk aja gituin kalau bawah juga termasuk tanah iyalah kan itu bumi lah ya asal udah keluar rumah udah ada pasti banget dapet tuh ditambah 90% ditambah nih kalau ceweknya batu nih pasti cap malem nih nih gue kirimin Alpha TH 21 kali bro nih ini Nyebut namanya gak? Sembari, iya. Ada niatnya. Ada bintinya, ada bintinya. Kan kita niatin dulu nih. Aduh. Kau jadi bas-bas gitu sih ya. Gue tau, gue pernah maafkan itu sama. So, kan? Ini kan perspektif dari lo nih. Secara agama, salah-salah aja coy. Iya. Alphateha itu manfaatnya banyak, bro. Hah. Gak serius? Cuman ada lagi gue ditambah. Ada ya, ada dua lagi. Koncian gue yang gue gak boleh kasih tau. Udah, itu aja pokoknya satu. Dapet lo. Empat, lima cewek tuh. Insya Allah, besokannya nih. Nangis-nangis nih. Iuuh. Awap. Berarti keberhasilan lo pas begitu, berapa persen kira-kira? 90 lebih. Lah, Ica aja gimana, bro? Oh, berarti 100 persen nih. Merek, merek. Ini nih. Merek. Jangan sebut merek, anjir. Nah, biarnya lo gak ngapain. Mungkin belum tentu orang yang nonton. Mereka tuh mau ghost ya nanti di Instagram. Lu mati gue. Lu mati gue. Lu mati nasi namanya. Loh. Gila dapet duit. Kamu kan jangan sebut merek tadi. Makanya gue sebutin jalan gue. Jadi lo lakuin udah semenjak SMA. Lebih, Ali. Dari SMA. Dari SMA. SMA ya, Ali. SMA. SMA kelas 1 gue udah mulai ya. Hmm. Lu dapet dari mana sih maksudnya? Kayak gitu? Apa lu punya kayak turunan gitu, tiba-tiba dapet? Soalnya Soggy pernah aja sih. Soggy pernah cerita nih. Pas lu balik ke Jawa. Balik ke kampung. Gue gak tau deh di mana kampungnya. Dia ngeliat lo tuh beda. Nah, iya. Gue inget banget sama sekarang. Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya, Bro? Jadi sebelum gue ke Jawa itu udah ada maksudnya. Berarti ini koncen pun dari Jawa? Kalau koncen itu dari Jawa itu mani gajah. Kalau lo lo tau. Oh ada juga berarti ya? Ini gajah nih. Lo tempelin di sini. Lo giniin. Eh, gue bagi gue pingin gue. Cewek, cewek. Gue bagi gue pingin gue. Iya, gue bagi. Kalau ke cowok gak aktif dong? Kalau ke cowok gak aktif dong? Enggak. Masa lo mau ke cowok anjing? Eh, beduk aja. Dengin cok, dengi. Buki. Gak asap. Tapi tuh waktu itu pas lagi Icah, emang baget. Emang waktu itu baget, emang emang baget. Waktu itu gue bilang baget itu. Ampe gue sholatin udah. Eh. Jabon-jabon. Jabon lama. Jabon lama. Gue jadi bongkar anjing. Berarti si Jabon lama itu yang paling kuat gitu. Yang paling batu. Yang paling batu tuh. Yang Jabon lama. Kalau kagak. Kalau Jabon lama mah kagak. Jabon lama mah netral. Terus sih. Netral. Debian netral. Gue gak pakai apa-apaan tuh. Nada gue dari SMP. Si itu yang Jabon tamput. Apa ya? Devia. Kan gak main merek. Ya, Devia. Kalau gue liat nih ya. Gue beberapa kali ketemu si Devia ini. Dia kalau. Kalau dia emang nyari. Orang yang bener-bener ngaruh di dia. Soalnya waktu dia. Masuk ke D4. Enggak waktu itu dia masuk ke karyawan. Di. Dia. Waktu di Sudirman. Kan gue di Sudirman. Dia masuk ke kelas karyawan. Gue ngeliat dia bawa. Om. Om apaan? Om apaan? Sugar sugar. Ya buat. Buat ngiritin dia. Ya sugar. Jadi gue ngerasa. Kalau Devia nih. Butuh orang yang ngaruh di dia. Kalau. Mungkin kalau lu. Mungkin dia kalau lu. Karena lu ngaruh di. Di tongkrongan nih. Enggak. Gak. Gak. Gak apa-apa. Gak apa-apa dia om. Ya kan. Tapi dia larinya kemana. Lihat kok bisa aja kalau gue. Kalau gue jahatin bener-bener mah. Bisa dia. Kalau bener-bener. Kalau bener-bener sampai. Gue lari lagi nih ke sana nih. Tempat gue yang lama nih. Di belakang mercu. Gue jadi berapa. Ngongkar lagi. Ya makanya lu bilang. Men ini lah. Inisial. Inisial lah. Enggak. Kalau gue lari lagi nih. Ke belakang mercu nih. Ada rumah guru gue nih. Abis tuh. Bener-bener abis tuh. Kirain gue konotasi mercu. Ngerinting gue. Terus. Beda lintinganmu. Lebih kejam. Terus. Udah lah. Nanya yang lain lah. Ya. Namanya Ngablu Bego. Gak susah lah. Ya. Gak susah. Gak susah lah. Gak susah. Enggak ada, itu baru gue gunain tuh bakal Ica doang kalo lo mau tau Yang apa tuh? Yang paling susah tuh? Enggak, Ica mah bukan susah Karena ada taruhan nih masalahnya nih Kalau gue gak bisa dapetin dia, gue thanksin Gue malu Jadi karena taruhan makanya lo dapetin dia Iya, gue thanksin nih Sebenernya lo gak cinta nih? Berarti lo dari setiap lo pacaran nih Ada gak yang paling lo cinta? Ada Ada, goblok Gak mungkin lah dia cinta begitu Gila lo Ada satu orang Siapa? Bukan ada Inisial, Inisial Namanya... Warnawati Ada, ada Anak palmera anaknya bos daging jadi palmera Kenapa lo cinta sama dia? Gimana ya orangnya ya? Rajin Puasanya Senin Kamisnya, sholatnya rajin Uduh... Sayang Enggak aja Dia di mando dua, mana tuh yang di roblong tuh? Sekolahnya Bener kan ya? Mandua dua ya? Dia juara lomba Al-Quran tuh dia disitu Setau gua Setau gua Gua aja disitu gintung tuh waktu itu bro Gua disitu gintung bro Gua disitu gintung bro Gua cintinya doang Gua digampar anjing Gua parah kayak gitu Gua digampar anjing Biasanya kalo gua tium nih langsung tiduran Wih betul Goprak 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 Anjing Bau parah Kayak kucing Iya Barah kayak gitu tuh bro Terus anjing nih Makanya tuh dari situ tuh gua jadi mikir banget nih cewek Bener Bener ya maksud gua ya kan Pikiran gua nih Aduh Lu gunain juga tuh? Engga lah Engga Udah putus-putus Udah mantan gua Udah mantan gua Tapi masih sama sekali sih Cuman jernanya Dulu dia lagi SMA itu tomboy Gua gak suka cewek tomboy begitu Pertamanya gimana ya? Gua punya mantan di SMK gua Nah gua putus dari mantannya Nah Tuh dia main gengan bertiga bro Asal kerumah gua bertiga mulu Siapa namanya? Gama gengannya? Radha Radha Engga Radha mah ininya Ginjala second ya Adang paru-parunya apa? Adang paru-parunya apa? Paru-parunya bocor Gobluk Memang kita turna main futsal di Wadang cabe Baru main berapa menit Itu Pak Adang bodoh Ya ada Emang ada Tapi Pak Adang mati dia Aji B gua ngomong Oh iya Eh itu gua apa itu? Gua mati Ya Allah Terus Terus apa lagi? Gua gak tau lah Gengannya Gengannya bertiga tadi terakhir Yaudah Pokoknya gengan bertiga Nah tuh gua gak tau tuh Kalo dia demen sama gua bro Gua gak tau Pas gua udah putus Baru dia ngomong Kalo dulu yang lu sering Dulu kan Abang kan Keren Kece kan Kalo lu yang sering Ini Story-story yang lu mau nikah sama dia Masih Siapa itu? Masih 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 Gimana ya Kalo gua bilang cuek Ya cuek Maksudnya Gimana ya Gua gini-gini Maksudnya Gua nuk status Anjing Dia biasa aja lah Bikin gua Ah gua juga udah biasa Bisa aja lah Gini Ju Gini Ju Gua mau koreksi Amal lu nih Buat lu ya Dia juga kalo lagi kerja kan Maksudnya Dia kerja itu 14 jam itu Kalau di rumah sakit Sekarang kan jadi 2 sip doang Gara-gara ada Corona Maksudnya Kayak tadi tuh Yang gua tadi sebawain Lalu up status yang Yang cacatan itu Dia biasa aja Enggak bukan cacatan Cacatan Cacatan-cacatan Maksudnya kalo Nih minum Kalo lagi update status Soal yang Tentang cacatan Entah chat kita Atau chat siapa-siapa Kayak Dia kayak Gak respon gitu kan Enggak Maksudnya Kalo gua Kalo gua Kalo gua Apa sih namanya Kalo gua Masang status Kayak dia Apa-siapa Gitu Dia biasa aja bro Ya karena gini Biasa aja Karena belum gua hajar Kalo gua gua hajar Baru Di 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 hajar Enggak kayak gini Kayak Gue suka nih Nih ngajar-ngajar lu di Bukan Maksudnya kayak Ada orang Gue udah gemes banget sama orang kayak gitu Gemes gua gemes Ajur tuh yang tipikal kayak Kalo up Ada yang something di up Dia pengen kayak Kau menurut gua ya Pengennya di Oh juga gini gini Kayak di Ngeri gak sih Nah di eluh-eluh kan Nah si L ini Eh soalnya betul Enggak ada lagi Si jabon ini Si jabon ini Kayak biasa aja Nah Kalo yang dulu-dulu Mungkin ajru Sama yang dulu-du Enggak emang Emang Gue emang begini adanya Kan emang gue orangnya kayak gini Emang gue sering-sering bikin Status-status kayak gini Iya Video anak-anak yang baru ngumpul Gua mah seburur amat Mau syukur Mau gue syukur Enggak yaudah Cewe masih banyak Lu gak nangkep nih omongan gue Maksud gue Gini Oke Enggak Apa Ya gue tau Maksud gue Biar gue dilihat gue kan Maksudnya Ya gue emang kayak gini Gue adanya maksudnya kan Iya gue ngerti Dia gak nantep dia Dia mau kentut Maksudnya tuh gini Kayak Enggak Apa ya Susah lagi gue nyampeinan ya Pokoknya Show off Enggak show off Bukan Si jabon ini lebih kayak Oh yaudah Coba gini apa adanya gitu Oh yaudah gue tau Disini gini gini Enggak gak mesti kayak Harus di komen Harus diapain Itu enggak Karena Dan juga Enggak gak setiap Banyak sebenernya banyak Banyak bukan hal itu doang Maksudnya Gue Aduh Enggak bisa dijelasin dah Kacau udah Pokoknya orangnya cuek aja gitu Iya maksudnya cuek Biasa gitu Enggak kayak Yang udah-udah gitu Maksud gue Gawel gitu ya Aduh dimakan belum Iya tapi kadang-kadang Gue kalo dibawain Gue suka sensi juga Gitu emang Gocanya susah Tapi gue kalo dicuekin Gue kesel Mesti dihajar Gimana tuh Kalo udah kesel dia penghajar orangnya Ngeri gue juga Gimana tuh Ya mesti gimana Tapi lu maunya serius sama yang ini Si Ella Ella nih Ya gak tau Mif Kan jodoh kita gak ada yang tau bro Kalo gue besok mati gimana ya Ya udah gue malu lah Amin Besek lu kapan Goblok Tolol deh begini Nyawa gue kayak kucing Tolol Ini Kayak gini nanya ya Ya kan gue gak bisa ngomong begitu Kan lu Kalau gue gak bisa ngiyain dia jodoh gue Ya kan lu gak tau Gue akan depannya gimana Gue besok gimana Kok kegiatan sekarang adalah Mifat Engga Lu Kalo ditanya sama Cewek-cewek lu bilang Gue menikah sama dia Gue menikah sama dia Tapi gak jadi-jadi loh Lu mau tau gue Biar begitu tuh Dia gue bikin GR doang cuy Kalo lu mau tau Sekali ini Engga asuk cewek-cewek Orang kalo udah di Aduh pak Gue menikahnya sama dia nih kadang gitu kan Terus Oh Gimana nih Tanggahannya Gak tau lah Udah Gak habis nih Udah lemah nih Udah lemah Udah lemah Ya Colon nih beratnya Kira lu Gue kira lu Lemah Tengponakan gue 2 biji mau di kemanain Guset Abang juga punya Masa kesian Udah berhenti Gara-gara ada ponakan lu Bisa kalo gue mau terusin mah Cuman gue nyenternya yang sakit hati Beko Udah ponakan gue digituin Tapi kalo seandainya Kalo seandainya nih Ging panjang bang Ponakan lu digituin Bagaimana? Coba-coba aja ya kan Mafia gue banyak di luar Udah bisa gue singkat langsung Bener-bener Tapi waktu lu gituin Cewe-cewe luar sana Lu gak takut begitu? Apa? Karma Kan dia yang takut kan Karena anti ponakannya Ini kan Tapi lu gak pikiran ya? Engga gak pikiran Kan buah bocil itu Belum muncul Oh kalo muncul baru Kepikiran Oh ya ini Makin lama anak makin gede ya kan Tapi Kayak Bahas Baba Leong King kita nih Lebih serah nih Sambil mampak udah enak sih Aduh Aduh Ada iklan sponsor VPL ga nih? Gimana sih? Dendrum Hotel Oh Dendrum Keras bong Eee Takut banget lu Diciduk bentangnya kita Bego Gitu-gitu aja sih sebenernya Engga Pada umumnya pacaran Cuman Cuman Kemarin lu dateng Ngobrol sama gue Wah bertanya aja BG Masih lama Tersi 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 Gimana Lu dateng ngomaren Gue dapet kabar Cancell hub Iya Lu langsung mau point itu aja Gak usah Basih dulu lah On point aja kalo ngobrol sama Orang udah kagak temenan di Di mana-mana? Tau kalau dia ambil fotonya kok Oh itu dari gue? Ah berarti dari itu Terus Ayla ngasih ke gue Gue gak tau Ya poinnya kalau sama semua perempuan Gue mah serius-serius aja Walaupun gak di-share Gue pengen sama lu nih Kayak waktu itu aja Kalau lu apa? Nge-GR-GR-in orang ya Gue gak tipe yang kayak gitu Tapi kalau misalkan Ada yang serius Ya gue sih satu Kalau punya pacar ya satu aja gitu Terus satu Kalau udah enggak Yaudah Cari yang lain Tapi gue gak pernah Ya itu dia Gue gak pernah Jadi apa yang sebelum hujan Ini emang Sejak koncingnya sebelum ditinggalin Jahat emang Gak bisa gue gitu-gitu Masih gue latihan ya Belum aja nih Gue deng gue lho pake otak gue aja Nggak gue helamin nih Jadi yang poinnya aja nih Yang itu aja yang kemarin Gak terserah sih Kalau mau lu ceritain panjang lagi Iya mau lu panjangnya pun gak apa-apa Awalnya lu kenal sama dia Masih ada satu jam lagi Enggak Awal-awal sih gak apa-apa sih Lu kenalan Lu Lu tahu dari dia gimana Gue sebenernya males Itu pasti bego anjing Nggak Nggak Ini biar clear aja Soalnya Tau-tau kan begini kan Komplikasi banget Kan tanyanya kan Lebih ke Lu kenalnya gimana Udah berapa lama Bukan nanya dapurnya Jum Gitu Kalau sama yang kemarin Mah Sebenernya Gimana ya Mau dibilang punya rasa Atau punya Punya Apa Niatan baik Bener Tapi Kalau buat punya rasa banget Sebenernya gak terlalu Gitu Poinnya Poinnya Gue cuman nyoba buat Apa Next level aja gitu Pengen Pengen jadi orang yang next level aja Bukan dianggap tua Karena Oh nih kamu udah Udah lu gak bisa nonggok lagi gitu Tapi Gue pengen next level aja Gimana Gimana gue Gimana gue Nanti suruh Ya bentar bu Bentar Next level aja Buat Buat suatu hubungan gitu Bener Bisa gak sih gue Bener bisa gak sih gue buat Serius lebih jauh gitu Dan Samannya orang aja gitu Ternyata Setelah gue pikir-pikir sama Ya poinnya juga Lama-lama juga Gue ngobrol sama dia Kalau Kita gak bisa sama-sama Yaudah gitu Gitu aja Tapi kan kayak Lu udah masuk ke fase yang kemarin Lu udah diwawahin gitu kan Ada gak sih rasa kayak So Ah anjing Kemarin gue udah blablabla Begini-gini Ada sih rasanya gitu Itu ngerasain kayak gitu Ya baru-baru sekarang ini Ngerasa Aduh gue kalau misalkan Misalkan lagi corona gini nih Lagi covid gini Ya Enak kali ya Kalau misalkan Lagi Mengong gitu Abis pulang kerja Bisa ada Bisa ada yang diajak ngobrol Gitu Lebih kesitunya sih Lebih ke Teman hidup Ngobrol gitu Bukan yang Lebih ke wujud ya Iya Gitu aja Daripada nongkrong Ngopi Iya Nongkrong Ngopi Kayak gitu aja sih Kalau yang dibilang nyeselnya sih Ada nyesel Tapi Di luar dari itu Gue bersyukur juga Ternyata Emang bukan Kenalnya bukan jodohnya Dilihatin Dilihatin Kasarnya kayak Emang Ini gak jodohnya Bukan yang gak baik ya Tapi lebih Iya gak jodoh Gue bilang gak jodoh Bukan Gak baik Bukan Bukan kodar lu Tapi masih takdir lu Jadi Jalan lu Jalan lu Lu harus ngelewatin Sama dia dulu Nanti Setelah itu Gue Eh Setelah itu gue Dapetin yang mungkin Lebih baik gitu Gitu Udah sih gitu aja Yang gue rasain Kalau yang sekarang Karena udah Berjalan berapa lama Gue gak ketemu Dari Maret Sampai Hari ini Sukurnya sih Enggak sih Karena Banyak yang support juga Banyak yang ngajak ngobrol juga Terusnya Pas lagi Masa-masa Pusing-pusingnya Sampai Berat badan gue kurang Apa Turun 10 kilo Itu Masa nomba-banyak adi Itu banyak yang support juga Bahan bagus Kejang ngobrol Teleponan sama keluarga Besar Gitu-gitu Sama temen-temen gue Di komplek Ngajak ngopi Kampun Kampun Bali Kampun Tapi kaget gitu Kakak-kakak lu Gimana Kaget Awal-awalnya Cuman Ya karena Ade sendiri kan ya Mungkin Kalau dari satu Sisi dari guanya ya Mereka support Karena Gue ngerasa Eh mereka Ngerasa karena dia Gue adinya Gue ade dia Gitu Gue ade kakak gue Jadi Dia bilang Yaudah Apapun yang lu lakuin Ya gue support Gitu aja Gue kira mau cerita dari gue dulu Pacaran awal-awal Ya kalau lu mau cerita Gue sih pengennya gitu Tapi Tentang dari ASM Maksudnya Masalah Ini aja ya Apa namanya Pasal-pasal ini Ajan Maghrib Oke Jadi Podcastnya Awal lu ketemu Terus di Ketemu sama nih Cewek berarti Iya Jadi kayak gitu Terus sampai Masalah kompleksnya itu Yang poinnya itu Oke gak Dilajutin lagi nanti Oke tapi Poin-poinnya aja sih Kayaknya Gak yang Frontal Tapi Ada bayanan Seperti itu Ada bayanan Jangan Jangan lu Pelompat Oke Udah Dil gak Tapi lu Mau gak Jelasin Kayak gitu Oke Podcast ini Di persembahan Buenisio Sampai jumpa Sampai jumpa